Dari perusahaan saya sekalian kuliah Nah, jadi disana itu saya melihat banyak pengusaha-pengusaha yang mengenai hotel saya waktu itu Orang itu datang dari India, ada yang dari Pakistan, ada yang dari Filipina, ada yang dari Singapura, ada yang dari Thailand Nah, orang-orang ini berbisnis, itu sangat-sangat luar biasa, ada yang bikin sekayu, ada yang bikin sekayu, dan lain sebagainya Nah, jadi saya belajar itu melihat, bahwasannya di usaha itu, mereka benar-benar serius Kenapa dia serius? Karena mereka mempunyai kewajiban, bahwasannya mereka mengeluarkan modal yang sangat besar Untuk mulai kita main Nah, jadi mereka tidak bisa main-main, karena kenapa? Karena dia mengeluarkan modal Nah, jadi maksudnya adalah, setelah saya tanya, Anda jalankan bisnis ini, kira-kira pasti untuk? Enggak, ada rugi? Ada Nah, jadi ada untuk? Ada rugi Itu adalah risiko dari sebuah bisnis Oke, nah, jadi yang membedakan adalah satu orang yang benar-benar mereka berhasil, mereka sukses Itu adalah karena mereka mempunyai satu keinginan yang kuat Nah, dia berhasil sekali dalam usaha itu tadi Saya menyimpulkan, warnanya, orang yang punya modal besar saja pun, itu dia Melakukannya dengan serius, itu kan, itu punya keinginan yang kuat Oke, nah jadi, ini hari saya menceritakan kepada Bapak-Ibu, ini hari Bapak-Ibu diundangkan ruangan ini Itu akan diajarkan bagaimana usaha ini bisa menjadi peluang buat kita Ya, nah itu yang terlalu Oke Nah, jadi waktu itu saya tanyakan Apa sih keinginan-keinginan mereka? Ada berbagai masalah Nah, ini hari juga buat Bapak-Ibu Ya, dan kita akan melihat bahwasannya setiap orang itu punya keinginan yang kuat Nah, jadi maksudnya begini Bagi kita yang muslim, keinginan yang pertama adalah mungkin haji minat umroh Saya sudah tahu siapa yang sudah berangkat haji Yang sudah berangkat umroh Oke, yang lain ini, siapa yang ingin berangkat umrohnya? Pingin lagi Secepatnya Biayanya itu kurang 25 juta Oke, kapan dikumpulkan itu? Nah, kenapa demikian? Kalau kita dulurkan Ibadahnya Misalnya dunianya akan mudah Maka kalau engkau Belajarkan harapan berjalan Allah Maka Allah akan diganti bagi pak-lipad Nah, makanya yang pertama sekali adalah Bapak-Ibu niatkan dulu untuk umrohnya Ya, ini bagi kita yang muslim Nah, bagi yang lain boleh dengan ibadah yang lain juga Ini adalah keinginan kita Ya, nah jadi maksud saya adalah Bapak-Ibu Ini hari kita Ya Nah, ini hari kita bicaranya adalah Yang keinginan kita dulu Nah, ini adalah impian kita Nah, jadi maksud saya adalah Mari kita ambil jalan ini dulu Karena nanti ada pemudahan Jadi kalau Bapak-Ibu nanti menjalankan Usaha ini Lakukanlah karena ini dulu Ya, jangan sampai nanti kita meninggal Tapi gak pernah sampai ke sana Minimal Kalau Bapak nanti mau sampai ke sana Mungkin adakah dosa-dosa kita Yang dibiringankan Nah, jadi maksudnya Kita boleh berjarah Nah, jadi maksud saya adalah Dalam usaha ini Banyak yang diajarkan oleh orang-orang luar Ini bukan ini yang duluan Tapi mungkin ingin punya rumah mewah Pingin jalan-jalan ke luar negeri Saya mau meluruskan bahwasannya Bagi kita yang muslim Bapak-Ibu ini dulu niat Karena nama-nama lebih niat Niat kan dulu untuk umroh dan hajinya Ya Mungkin punya seratus ribu Silahkan ditabung dulu Niatkan untuk umroh Habis itu jalankan usaha ini Sisa jelaskan Oke Nah, ini adalah kan Membuktikan bahwasannya Ini akan menjadi kenyataan Allah akan mudah Sambil di sini Bapak-Ibu Amin Ya Nah, jadi ini yang utama Untuk kita memulai usaha ini Nah, yang kedua mungkin Ini memahami keluarga Jadi kita berkeluarga Membagiakan anak kita Membagiakan istri kita Orang tua kita Ya Ada mungkin orang yang Bikin Jadi tidak terikat Ya Ada orang-orang yang Bikin bebas utama Adakah Bapak-Ibu sini Yang tidak punya utama Yang punya utama Banyak ya Oke Nah, jadi kadang-kadang Kita adalah Bikin bebas utama Ya Persoalannya sekarang begini Kita mau bebas utama Tapi pemasukannya lebih gini Diberapa luaran Kenapa bebasnya Betul Oke Maksudnya 3 juta Keluarnya 3 juta 500 Ya kan Nah, jadi tidak akan selesai Utangnya Harusnya Pemasukannya lebih besar Diberapa Pemeluaran Baru itu bebas Utang Nah, jadi sekarang Bagi Bapak-Ibu sekarang Yang punya pekerjaan Ibarat 1 lampu terang Bikin 2 lampu Ya Setelah bekerja Lakukan pesahain Gunakan waktu yang tidak Produkting Nah, jadi makanya Yang kerja tetap bekerja Yang Sisa waktu digunakan Karena kita punya 8 jam kerja 8 jam istirahat 8 jamnya kemana Ya Nah, kalau di Padang Saya pernah lama di Padang Jadi, kalau lagi lakinya Itu ada kegiatannya berburu Ada kegiatan lain-lain sebagainya Nah, sekarang gunakan yang 8 jam itu Untuk Pengelolaan bisnis sekitarnya Jadi, tidak perlu berhenti Ya Oke Nah Dan selanjutnya adalah Mungkin Bapak-Ibu sudah kaya Sudah punya uang yang banyak Tapi kan boleh bantu orang lain Dalam usaha ini Ya Ada lagi barangkali orang yang Bingin pendidikan anak yang terbaik Bingin pensiun Karena Bapak-Ibu pensiun Pengeluaran berkurang tidak? Enggak Pengeluaran terlalu tambah Nanti cucu minta duit lagi Kita bayar pengobatan lagi Harus jalan-jalan sebagainya Gitu kan Itu tetap saja Pengeluaran yang akan kurang Nah, jadi masalahnya sekarang Harus ada penghasilan Nah, jadi untuk itu Maka Bapak-Ibu Ini hari adalah Saya tawarkan satu peluang usaha Yang mana saya katakan tadi Kalau Bapak-Ibu serius Dalam 2-6 bulan Bisa lima-diri sampai dengan 30 juta mau Mau Hilang maunya malu-malu Mau gitu ya Oke Nah, jadi Sebelum saya masuk ke situ Saya jelaskan nantinya Bagaimana nanti usaha ini tadi Bahwasannya Ini adalah peluang untuk kita semua Ya Apa kabar? Super dasar Baik, kalau saya katakan apa kabar Yang ini super dasar Oke, apa kabar? Super dasar Super dasar Boleh berdiri sedikit Bapak-Ibu? Silahkan berdiri sebentar Ada yang nantuk Saya lihat tuan Oke Jadi kalau saya katakan Tangannya ke depan dan kiri Tangannya ke depan dan kiri Tangannya ke kanan di belakang Oke Lalu tangannya ke depan dan kiri Ténik